Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi siapa yang tamat pembelasarannya akan jadi sama seperti gurunya. Demikian saya kutip perkataan Tuhan Yesus di dalam Matthew 6, ayat 40. Selamat datang di sebuah area di Justice Republic yang menama Yestet. Dan Anda bisa melihat di belakang saya ini ada sebuah tower, sebuah bangunan yang cukup unik. Bangunan ini adalah sebuah hotel yang juga diberikan nama sebagai Yestet Tower. Nanti saya akan jalan, naik sekitar 600 meter perjalanannya. Di tembus jalan kaki, mesti parkir di area parkir ini karena bukan tamu hotel mahal. Nanti sambil lihat suasana yang berbeda, saya akan bagikan materinya secara perlahan. Oh iya, topik yang akan bicara hari ini berhubungan dengan pengajar versus pelajar. Jadi ada pengajar yang menyamakan materinya, ada pelajar yang belajar materinya. Keduanya pasti punya tanggung jawab masing-masing dan itu yang akan saya berhubungan pada hari ini. Oke, kemulia! Sudah semakin dekat gitu ya. Kalau Anda diminta untuk memilih, Anda milih menjadi pengajar atau menjadi pelajar. Sudah mana ya? Cuman seringkali yang terjadi adalah berpikirnya begini, rumput tertangga itu terlihat lebih hijau. Dan ya, jika apapun pilihan Anda, Anda bisa tuliskan di kolom komentar supaya yang lain juga bisa ngerti. Tapi terus-terusnya, kalau Anda sebagai pelajar, Anda ingin sebagai apa? Kalau Anda sebagai pengajar, ingin sebagai apa? Kira-kira begitu. Tetapi secara umum, semua pengajar itu pernah menjadi pelajar. Dan ini menjadi satu hal yang sangat umum terjadi. Salam juga perselanannya, gitu ya. Nanti di atas kita ngobrol lagi, ya. Yes, sudah makin dekat, gitu ya. Makin besar. Oke, lewat dulu. Silakan, bro. Ya. Oke, harus dekat. Yang namanya pelajar itu berarti tugas utamanya adalah belajar. Dan ini adalah masa emas buat seseorang untuk bisa belajar, bisa mengeksplorasi hal-hal yang apa ya, bermanfaat. Bisa, dalam takutip, bisa membuat kesalahan, gitu ya. Masih diizinkan, kira-kira begitu. Karena saya selalu yakin bahwa dari kesalahan itu kita belajar sesuatu. Jadi, menjadi seorang pelajar itu adalah masa-masa yang menarik ketika seseorang itu menekuni bidang tertentu, mengeksplorasi lebih dalam lagi, menemukan bakat dan minatnya, memilih bidang yang akan ditekuni, melihat hal-hal yang lebih besar lagi dari sekedar, apa ya, kacamata sempit, kacamata kuda, gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang kita mesti hargai. Jadi, jika Anda pelajar, apakah Anda juga sudah mengejarkan bagian yang menarik ini untuk dilakukan dalam hidup Anda. Oke, sudah sampai di atas, gitu ya. Sudah berjalan sekitar 600 meter, dan sekarang ini sudah berada tinggi yang tertentu. Saya tidak enggur berapa panjangnya, berada tingginya, dan saya lanjutkan. Sebagai seorang pelajar, biasanya ada masa-masa merasa bahwa lebih enak menjadi pengajar. Tinggal perintah, tinggal ngomong ini itu, kasih, sebagainya. Itu yang diharapkan. Biasanya, gitu, kejadiannya itu ketika ada banyak tugas, ada banyak PR, ada banyak deadline, ujian dengan bahannya cukup banyak, dan berbagai macam hal-hal lain yang dianggap merepotkan. Dan itu menjadi sesuatu yang kadang menjengkelkan, jadi ada keinginan untuk pindah, ketika pindah haluan. Lebih baik saya menjadi pengajar daripada menjadi seorang pelajar. Seorang pengajar, tugas utamanya adalah mengajar. Sehingga yang namanya penguasaan materi itu menjadi bagian yang cukup penting. Dan, apa ya, bukan sekedar mengajar, karena ketika orang mengajar itu katanya menyampaikan materi, begitu. Tetapi, menurut saya ketika seorang itu mengajar, perlu juga memperhatikan orang yang diajar. Memperhatikan itu, tidak. Kemudian, bagaimana cara mengajar yang baik, metodenya bagaimana, pendekatan bagaimana, perlu ada persiapan juga. Dan, kayaknya bagian ini juga yang mungkin kelewatan buat pelajar yang merasa ingin menjadi pengajar. Merasa bahwa lebihnya jadi pengajar daripada lebih pelajar, seperti itu. Karena belum mengerti situasi apa di balik layar dan yang dapat terjadi, yang belum pernah dialami, yang belum pernah dilakukan, karena memang belum pernah menjadi seorang pengajar. Tapi, setidaknya ini bagian pertama yang masih diperhatikan. Jadi, bukan sekedar memberi perintah, bukan sekedar ngasih ini itu supaya dikerjakan, tetapi ada hal-hal lain yang nanti akan saya tambahkan juga. Sekarang, saya sudah naik di restoranya, karena ini area umum yang dapat diakses, tidak bisa masuk ke hotelnya, karena bukan tamu hotel. Saya belum cek berapa hotelnya. Sekarang, dari area restoran ini, ini berputar begini, jadi ada 360 derajat view, dari atas, untuk melihat dari sekitar. Lanjutkan, pengajar itu sebenarnya juga belajar. Jadi, ketika pelajar itu belajar, pengajar juga belajar. Bedanya adalah, pengajar ini belajar, tetapi untuk dirinya. Mereka ini belajar untuk bisa mengajar. Sehingga level belajarnya itu berbeda dibandingkan dengan level belajar seorang pelajar. Agak beda. Jadi, saya putar kasih lagi. Ketika saya ini belajar untuk diri saya sendiri, maka saya bisa berhenti kapan saja, dan saya bisa membuka catatan saya, saya bisa kembali. Untuk membuka lagi. Tetapi ketika saya belajar untuk mengajar orang lain, maka saya harus punya gajah yang cukup kuat. Saya harus punya pengalaman. Di dalam sebuah video terkait dengan mata kuliah yang tidak up to date, jadi saya sudah sedikit memicatkan tangan ini, bahwa seorang pengajar itu belajar bukan untuk dunia sendiri. Penguasa materinya harus di atas terata-rata, karena harus menjelaskan, harus punya filosofi yang cukup kuat, dan menguasai hal terkait. Jadi, punya wawasan juga lumayan tuas. Saya pula duduk, nanti lanjutkan ke tempat-tempat. Seorang pengajar juga perlu membuat rencana pembelajaran. Jadi, perlu saya sebenarnya bahwa mengajar itu tidak ngawur. Ada rencananya, mau mengajar materi apa, metodenya bagaimana, kalau mau soal berlatih seperti apa latihannya, kemudian kapan dievaluasi, bagaimana cara menyampaikan materinya, bagaimana cara menyebabkan ke orang lain, semuanya itu diterahkan di dalam rencana pembelajaran yang namanya RPP. Saya lupa lihat apa sih katanya RPP. Jadi, kalau Anda ingat, silakan terus klik komentar. Jadi, ini bagian berikutnya yang mungkin tidak disadari oleh para pelajar. Jadi, kayaknya enak ya jadi pengajar ya, tinggal perintah, tinggal minta ini itu. Tetapi, di Bali itu tidak banyak yang mengetahui bahwa seorang pengajar harus menyusun rencana pembelajaran yang dipakai ketika mereka mengajar. Pengajar juga menghadapi pelajar yang bervariasi. Variasinya bisa dari kemampuan akademiknya, variasi emosionalnya, secara emosi, kemudian variasi terkait dengan apa ya, kepribadian misalnya, suka bicara atau tidak, apakah friendly atau tidak, terbuka atau tertutup. Ini menjadi bagian variasi yang harus ditangani, dihadapi oleh guru. Dan variasi pelajar yang bermacam-macam ini, itu merupakan bagian dari manajemen kelas yang setahu saya diajarkan ketika seseorang itu kuliah di pergabungi pendidikan. Mungkin ini juga bagian yang kelewatan di antara para pelajar yang ingin menjadi pengajar. Tetapi tidak pernah menyadari bahwa guru ini atau pengajar ini mesti berhubungan dengan HH yang juga terkait dengan variasi para pembelajar. Buat situasi kelas yang sangat heterogen, cukup menantang gitu ya, karena ada yang sudah mengerti, ada yang belum mengerti, terus bagaimana menjelaskannya, dan kalau sudah ada yang mengerti, ada yang belum mengerti, yang mengerti mau diapakan supaya tidak bosan di kelas, yang tidak mengerti bagaimana caranya supaya bisa mengejar ketinggalannya, ini bagian dari hirup pikuk urusan mengajar di dalam sebuah kelas. Dan itu menjadi juga bagian dari pergabungan para pengajar. Saya naik dulu. Taukah Anda bahwa menjadi seorang pengajar, artinya juga harus siap untuk kerja lembur? Dan ini sebuah fakta, bahkan di negara yang dengan negara maju. Apa yang menjadi lembur? Koreksi ujian, koreksi tugas, kemudian menyiapkan rancangan pembelajaran, itu biasanya dikerjakan di luar jam kerja. Kalau rancangan pembelajaran mungkin dalam jam kerja. Tetapi biasanya masa-masa koreksi ujian, masa-masa meresa tugas, itu dikerjakan dalam kondisi lembur. Apakah para pelajar juga menyadari akal hati ini? Seringkali tidak. Karena tahunya apa, sudah jadi. Dan sekali saya sampaikan bahwa, bahkan di negara maju pun, para pengajarnya mesti lembur. Ini sebuah fakta yang kita tidak bisa hindari. Jadi cukup banyak orang yang tidak tahu situasi di balik layar. Sehingga berpikirnya, jadi pengajar itu enak, tinggal perintah. Jadi pengajar itu mudah, tidak perlu belajar. Terus orang bilang kerjanya santai, cuma cuap-cuap ngajar di kelas. Pada di balik itu, ada persiapan mengajar, berhadapan dengan siswa yang bervariasi, kemudian pasti lembur, dan belajarnya bukan belajar buat diri sendiri, tapi belajar supaya bisa menjadikan ke orang lain. Dan fenomena seperti ini yang membuat orang yang tidak mengerti itu meremehkan profesi seorang guru. Jadi setidaknya seorang pengajar pasti pernah jadi pelajar. Tetapi yang jadi pelajar belum tentu pernah jadi pengajar. Nah, jadi ya setidaknya informasi ini bisa membuka wawasan sahabat SP semua. Dan dari atas bukit di mana ada gesture tour berada, saya menyampaikan materi hari ini semoga bermanfaat, semoga bisa menstimulasi pemikiran sahabatnya semua. Dan sampai jumpa di materi yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan swasta yang juga berbeda. Sampai jumpa.